Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ibu Dini Arfiantiel Saputri Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi IPS kelas 8 Yaitu mengenai negara-negara yang berada di ASEAN Nah, ada 11 negara yang ada di ASEAN Dan kita nanti akan membahas salah satu negara yang ada di ASEAN Salah satunya adalah negara Kamboja Yang pertama bisa kita lihat disini ada peta negara di Kamboja Negara Kamboja sendiri itu beribukotakan di negara Penompen Jadi ibu kotanya di negara Kamboja itu adalah Penompen Yang selanjutnya, ini adalah lambang benderanya negara Kamboja Jadi ada biru, merah, dan biru Dan di tengahnya itu ada gambar istana Seperti itu Terus selanjutnya, nah ini adalah lambang negara di negara Kamboja Jadi seperti ini lambang negara di negara Kamboja Terus selanjutnya, nah di Kamboja itu beribukotakan di Penompen Terus bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Khmir Jadi bahasa Khmir itu adalah bahasa resmi, bahasa asli atau bahasa nasionalnya orang Kamboja Namun untuk bahasa internasionalnya orang Kamboja tetap menggunakan bahasa Inggris Namun untuk bahasa nasionalnya orang Kamboja itu menggunakan bahasa Khmir Dan sistem pemerintahnya disini adalah kerajaan kesatuan parlamenter Di mana dalam negara Kamboja itu yang memimpin adalah seorang raja Namun disini tidak seperti kesultanan Raja di Kamboja itu tidak seperti kesultanan Namun kerajaan disini meskipun yang memenitah raja Tapi rakyat juga masih bisa ikut campur tangan dalam urusan kenegaraan Seperti itu Terus untuk hari kemerdekaannya sendiri di Kamboja itu pada tanggal 9 November 1953 Jadi dulu negara Kamboja ini pernah dijajah oleh negara yaitu negara Perancis Hingga akhirnya pada tahun 1953 Perancis memberikan kemerdekaannya kepada bangsa Khmir Atau bangsa Kamboja ini sendiri Nah untuk luasnya sendiri ini termasuk luas di negara Kamboja Yaitu 181,35 km persegi Jadi di Kamboja itu wilayahnya cukup luas Untuk mata uangnya sendiri itu mereka di Kamboja menggunakan mata uang real Dan agamanya itu 96% atau mayoritas di Kamboja Orang-orang di Kamboja atau bangsa Khmir itu mereka Agamanya adalah agama Buddha Nah selebihnya itu ada Ada Islam dan juga Kristen Dan ada juga yang tidak beragama atau orang ateis Tidak percaya akan adanya Tuhan Dia itu tidak memiliki agama ya orang ateis Nah itu ada beberapa yang tinggal di negara Kamboja Next Nah ini adalah penampakan kota Phnom Pen Atau ibu kota yang ada di Kamboja Seperti ini penampakannya Terus selanjutnya Nah ini adalah istana Angkor Wat Jadi kerajaan yang ada di Kamboja itu Disinilah istana yang digunakan untuk para raja Membentuk suatu misalnya kebijakan pemerintah yang ada di Kamboja Seperti itu Terus keadaan sekarang keadaan alam di Kamboja Jadi Kamboja itu memiliki iklim tropis atau iklim panas Karena kita tahu mayoritas negara-negara yang ada di ASEAN Atau di Asia Tenggara itu memang memiliki iklim tropis Jadi iklimnya itu panas Dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau Terus Sungai Mekong itu merupakan sungai yang terpenting di Kamboja Jadi di Kamboja itu kawasannya sangat luas Dan di Kamboja itu ada salah satu sungai yang sangat berpengaruh Untuk kehidupan orang-orang Kamboja yaitu Sungai Mekong Dimana Sungai Mekong itu biasanya untuk transportasi Dan juga untuk para nelayan untuk mencari ikan seperti itu Dan Ton Lesap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kamboja Jadi di Kamboja itu tidak hanya ada sungai yang menjadikan suatu kebutuhan untuk masyarakat Kamboja Tapi juga ada Ton Lesap itu merupakan danau yang terbesar di Asia Tenggara Jadi di Asia Tenggara Tidak di Kamboja saja tapi di Asia Tenggara Dan Kamboja Tengah itu merupakan sebuah negara yang subur Jadi di Kamboja itu ada bagian-bagiannya Jadi ada bagian utara, selatan, dan tengah Dan bagian tengah itu merupakan daerah yang sangat subur di kawasan Kamboja Selanjutnya, nah ini tentang penduduk di Kamboja Kita tahu di Kamboja itu mayoritas bangsa Mir itu adalah memeluk agama Buddha Nah ini penampakan penduduk, salah satu penduduk yang ada di Kamboja Sekarang kependudukan di Kamboja Jadi Kamboja itu tergelong negara dengan jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara Jadi kita tahu negara Kamboja itu adalah negara yang wilayahnya luas Namun penduduknya itu hanya sedikit, hanya 0,2% per tahun Jadi peningkatan atau penduduknya itu adalah kecil Seperti itu meskipun itu di Kamboja negaranya sangat luas Namun penduduknya sangat sedikit Nah sekarang sumber daya alam yang ada di Kamboja Kita lihat di sini, di sini ikonnya adalah air Jadi mungkin karena memang di Kamboja itu yang terkenal adalah sungai Mekong Jadi memang sungai Mekong itu adalah sungai untuk alat transportasi di perairan di Kamboja Nah sumber daya alam di Kamboja itu merupakan daerah sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luasnya Jadi di Kamboja dengan luas wilanya yang cukup luas Namun penduduknya sedikit dan juga sumber daya alamnya pun juga sedikit di Kamboja Jadi sumber daya alam paling dominan itu terdapat pada bidang pertanian Dan pertanian di negara itu berada di sepanjang sungai Mekong dan Danau Tonlesa Maka dari itu tadi digambarkan di slide sebelumnya Itu yang menjadi ikonnya sumber daya alam di Kamboja itu adalah perairan Nah perairan itu sendiri itu adalah sungai Mekong dan Danau Tonlesa Atau Danau Tonlesa itu danau yang terluas se-Asia Tenggara Baik terima kasih Semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya